kenapa bu gak meresuti anaknya itu menjalin hubungan dengan seorang janda kenapa? karena anak ibu lajang ibu gak suka gitu anak ibu menjalin hubungan dengan seorang janda apalagi sampe menikah gak suka gitu nah bu tak kandani bu, tak beritahu ya bu memang janda ini pernah gagal dalam rumah tangga tapi kebanyakan janda yang gagal dalam rumah tangga ini akibat kesalahan suaminya bu bukan kesalahan dirinya sendiri, bukan nah jadi ibu jangan berpikiran negatif dengan seorang janda bu seharusnya ibu bersyukur bu anak ibu ini dapat menikah dengan seorang janda bersyukur bu karena apa? janda ini bu rajin golek duit bu nah itu yang pertama, poin yang pertama poin yang kedua bu ngurus rumah tangga bagus bu di dapur apalagi masak, apalagi jangan ditanya diranjang hmmm, rajanya bu bagus bu, pengalaman banyak bu seorang janda ini jadi jangan meremehkan seorang janda bu namanya juga udah janda jaminan hidup anda dijamin bu, anak ibu hidupnya terjamin bu gak akan kekurangan lahir dan batinnya tercukupi bu bersyukur bu anak ibu akan dididik menjadi seorang sosok suami yang lebih baik karena didikan seorang janda ini sama seperti didikan seorang guru kepada muridnya bu bertahap bagus bu, kalau gak percaya silahkan bu dicoba lihat dan buktikan janda, jaminan hidup anda ya ini mas Tresno lagi ada mas ya hema fiton sereng fiton apa sih? fatigon fatigon hahaha hahaha